Sebelumnya di Cinta Fitri Apa benar, semua kejadian kecelakaan suami saya itu sesuai dengan apa yang Bapak ceritakan kepada kami? Atau, Atau Bapak cuma mengaku-ngaku menabrak mobil suami saya untuk maksud lain Iya sayang, katanya walaupun anak itu bukan anak aku atau iya Dia tetap menganggap kulit anak aku, Mus, dan dia kelihatan bahagia Kita harus main bersih, Farel itu harus dilenyapkan Selama Farel masih hidup, dia merupakan bom waktu yang setiap saat bisa meledak dan menghancurkan kita Bumpung-bumpung terlambat, Miss Alah, udah lah, gak sebanyak ngomong Kamu sudah ngambil hati istri saya Dan sekarang kamu berusaha untuk ngambil hati seluruh keluarga utama Kecelakaan di alami Farel itu bukan kecelakaan biasa, Bu Ada seseorang yang mencoba untuk membunuh Farel, tapi gagal Mengagaknya keadaan Farel sekarang kayak gini Dengar ya, Pram, ucapan kamu itu menyangkut masa depan keluarga saya Kalau sampai kamu bohong, itu sama aja kayak kamu ngancurin remat tangga saya Khususnya anak saya, Aliza Kamu mau nanggung dosa sumri, dong? Dia itu tipe orang yang bisa disuap Dia pasti bisa melakukan apa aja demi uang Maksud, Bapak, ada pembunuh membayaran Yang sengaja untuk mencelakakan Farel? Benar, kita masih harus mencari otak dari rencana ini Kau pikir aku percaya sama semua omongan kamu? Enggak Habis, aku akan cari orang itu sampai aku mati Dan kalau aku sampai tahu Ternyata dibalik semua ini ada otaknya kamu Aku gak akan pernah melepaskan kamu Aku akan balas semua perbuatan kamu ke Farel Aku gak akan pernah biarin kamu hidup Lagi-lagi cuma keselamatan diri kamu sendiri yang kamu pikirkan Siapa bilang? Kok juga mikir? Kita gak bisa pakai cara yang terlalu terburu-buru Gak bisa pakai cara kasar Harus pelan-pelan Terserah kamu, Miss Selamatkan saja dirimu sendiri Aku juga akan menyelamatkan diriku sendiri Dengan membunuh Farel Terserah kamu, Miss Kamu ngapain sih disini? Kalau aku sih, kalau gak bisa tidur Emang suka jalan malam-malam Kenapa sih kamu ngintip-ngintip ke dalam? Emang ada apaan sih? Eh, gue urusin kamu Urusin aja dari kamu sendiri Maaf-maaf Udah mempergerja Fitri aku yang urus Eh, Fitri Tunggu ben, malam-malam masih di luar Harusnya aku yang nanya sama kamu Ngapain kau malam-malam di luar kayak gini? Ketemu siapa sih tadi? Oh, sekarang ada peraturan baru ya Aku harus Ngomong sama kamu Kalau aku ketemu sama siapa Aku mau pergi kemana Aku mau ngapain Gitu Ya Berjumpa deh Ngomong sama kepala batu kayak kamu Om Eh, Fit Apa kabar? Tunggu ben, ngapain malam-malam di luar? Kok bisa ketemu? Bukannya langsung pulang aja Pak Om tadi ngeliat gak ada laki-laki keluar dari rumah ini? Oh iya ada Siapa sih kok saya gak kenal mukanya? Nah itu dia om Aku juga gak tau dia siapa Tadi om gak liat ya Dia perginya ke arah mana? Enggak Tapi Semuanya baik-baik aja kan? Maksud om Gak ada barang yang hilang? Bukan maling kan? Bukan om Tadi aku liat dia lagi ngobrol sama Miska Tapi pas aku memergokin Dia langsung kabur Oh Yaudah gak usah dipikirin Gak mungkin ada terjadi apa-apalah Apalagi ada om disini Ayo masuk Om Tungben datang malam-malam kesini Masalah kerjaan Enggak juga Fit Tadi kebetulan ada acara di rumah teman yang gak jauh dari sekitar sini Saya pikir sekalian aja mampir Untuk melihat kondisinya Farel Aku denger kemarin Farel masuk rumah sakit lagi ya? Iya om Tiba-tiba Farel pingsan Tapi alhamdulillah sekarang udah gak apa-apa kok Oh gimana? Apa ingatannya sudah pulih kembali? Iya om Tapi cuma sekilas aja Tapi sampai sekarang Semua itu masih kayak puzzle di kepalanya Farel Oh iya iya Ya gak apa-apa meskipun sedikit kan ada kemajuan artinya ya Pasti Farel akan sembuh kembali Alhamdulillah om Kita semua kepengen Farel itu cepat pulih ingatannya Iya iya pasti Iya om Perasaan aku juga bilang Ini semua cuma tunggu waktu aja kok Cuma masalah waktu Aku yakin Ingatan Farel pasti pulih Oke jubu gaik tinggal sih om Eh waktu depan tau Ini lagi sibuk pak Eh hati Sibuk Gak apa-apa Tapi pak Saya bilang gak apa-apa Selanjutnya Masa banyak omong om ya Saya percik banget sama kamu Harian Mau alasan apa lagi kamu? Penghianat Berusaha rumah tangga orang tau Saya akui sesan Saya sangat mencintai Maya Kamu gak ngerti apa itu cinta Kalau kamu ngerti apa itu cinta Kamu gak bakal ngerebut si saya Dengar pak Saya gak pernah maksain Maya Untuk meninggalkan kamu Saya gak pernah Tapi kamu nikmatin itu Pasti mama kamu waktu ngerebut bapak kamu Dari perempuan lain kan Pasin Pasin Kamu tau kan Saya sayang banget sama istri saya Saya juga sayang sama Maya Kamu tau kan Saya lagi berusaha untuk memperbaiki hubungan saya sama dia Saya juga berusaha keras untuk menjauhi Maya Tapi saya gak tau kenapa Semakin saya berusaha menjauhi Maya Ada sesuatu yang membuat kami semakin dekat Saya gak tau kenapa Semakin jauh saya berusaha misalkan kalian Kalian malah semakin dekat Makin sering saya sakitin kamu Saya makin ngerasa saya nyakitin Maya Saya nak tamat Saya nakali Saya nakali Saya nakali Saya nakali Saya nakali Bapak, kita bicara, kita bicara baik-baik, kita bisa cari tempat, kita duduk, kita mau duduk. Terima kasih. Sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tak ada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Biar cinta kita tunggu harumah wangi dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Terima kasih. 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 Kok datangnya tiba-tiba? Ada yang bisa dibantu? Oh, enggak ada apa-apa. Saya cuma mau melihat keadaan kamu. Om minta maaf karena enggak bisa menjunggu kamu ke rumah sakit kemarin itu. Enggak apa-apa, Om. Aku udah enggak apa-apa kok. Om Handoko? Gimana kabarnya, Om? Baik dong. Baik, Miss. Fit, kamu buatin Om Handoko minum sih? Om mau minum apa, Om? Apa aja deh, enggak usah repot. Tolong ya Fit ya, tolong beli minum. Gimana, gimana? Katanya kamu sudah mulai pulih. Bagus dong, beli minum itu. Ya, lumayanlah, Om. Walaupun karena suka masih pusing. Aku, ya kadang-kadang sih udah bisa inget sedikit-sedikit. Walaupun sakit masih kalau untuk ingetnya itu. Tapi aku yakin, Om. Suatu saat aku akan bisa nginget semuanya. Ingatan aku akan pulih. Aku yakin banget. Sial. Bisa bahaya ini. Kenapa, Om? Om, enggak apa-apa. Om ikut senang kok. Semua pasti mendukung kamu, Om juga. Om, permisi dulu ya. Om ada janji lain. Lah, Om, cepat banget. Iya, Om. Minumannya juga belum datang kok. Udah lah, enggak apa-apa. Salam buat semuanya ya. Permisi. Bayang, aku hantarin Om Handoko ya. Kamu tunggu saja. Sebentar lagi anak laki-laki kamu akan menyusulkan. Om, Om, Om. Tunggu. Ada apa, Miss? Om... Om gak akan berbuat aneh-aneh kan sama Farah? Kenapa kamu ngomong begitu? Om, aku kenal siapa, Om? Kalau begitu, kamu gak perlu khawatir. Karena aku tahu apa yang harus aku lakukan. Om, Republicans. Oman, doku mana? Aku cepat banget, perginya. Ada acara lain? Emangnya kenapa? Atau yang tau banget rusan orang? Cuma ya? Hai... Maya pasti tau kalau kita ketemu Anhar. Aduh... Gimana ini? Aku mau orang ini mati. Kapan? Besok. Sebelum matahari terbenam. Kamu sanggup? Itu bisa diatur. Terserah kamu bagaimana caranya. Yang penting buat seperti kecelakaan murni. Dan jangan sampai ada kesalahan sekecil apapun yang bisa membuat polisi curiga. Kamu paham? Paham, Pak. Besok saya beritahu lokasi dan waktunya. Paling baik, sebelum atau setelah dipulang kantor. Kamu akan saya hubungi lagi kalau semuanya sudah siap. Tengah. 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 Tengah matianku, Farhal. Ya Allah, kenapa aku mimpi buruk tentang Faryal? Ini pertanda apa, ya Allah? Sekarang aku cuma bisa mandangin kamu seperti ini, Ren. Aku rindu bisa meluk kamu lagi, ngerawat kamu dan jagain kamu. Jadi nggak ada satu orang pun yang bisa nyakitin kamu. Aku nggak mau hal buruk itu terjadi lagi sama kamu, Ren. Ya Allah, jauhkan dia dari segala yang jahat, ya Allah. Itu kan mobilnya, Mas Bramese-Mama Sartawan. Ya Allah, jangan-jangan. Maafin saya, Bram. Saya memang egois. Saya tahu kamu pasti benci saya. Tapi satu hal yang kamu harus tahu, saya nggak pernah ngebelakangin kamu. Kamu tahu, Ar. Saya dari dulu itu dianggap remes sama keluarganya Maya. Saya nggak dianggap, saya nggak diterima di sana. Tapi ketika saya sudah bisa memutihkan kalau saya bisa menghidupi keluarga saya, malah kejadian seperti ini. Maafin saya, Bram. Saya cuma mau Maya bahagia. Saya pernah melihat Maya tertawa lepas. Dan dia kelihatan bahagia itu sama kamu, Har. Kalau ada kamu. Itu yang bikin saya ngiri. Dan dia lebih sayang sama kamu daripada sama saya. Saya juga nggak tahu kenapa. Ya mungkin... Mungkin saya nggak bisa bikin dia bahagia. Gimana caranya, si Har? Supaya Maya bisa tertawa dengan lepas. Kalau ditanya, saya sendiri nggak bisa jawab, Bram. Kalau memang sama kamu, Maya bisa bahagia. Saya nggak mungkin bisa egois. Saya cuma mau Maya bisa tertawa dengan lepas. tanpa beban sedikitpun. Maksud kamu apa, Bram? Saya tetap Maya ke kamu, Har. Tolong kamu jagain Maya buat saya, Har. Jangan pernah sedikitpun kamu sakitin perasaan dia. Tolong kamu bahagiakan dia. Yang terpenting sekarang ini adalah kebahagiaan Maya. Walaupun... itu yang harus... yang harus saya korbankan... demi perempuan yang saya sayangin, Har. Saya... saya janji... saya akan jaga Maya. Dan saya akan bikin dia bahagia. Saya pegang ngomongan kamu, ya Har. Dan jangan pernah kamu sakitin dia. Sampai kamu sakitin dia. Urusan kamu sama saya, Har. Saya akan buktikan semua ucapan saya. Jadi sebenarnya anak yang dikandung Angel itu anak siapa? Anak lo apa bukan? Aku benar-benar enggak tahu, Mas. Tapi aku jujur sama Mas Norman. Aku sempat ada offer sama Angel waktu di Hongkong, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Sarapan dulu lah, semunggu kambus. Enak nih sarapan. Gak gua aja lo! Boleh, Kang, bagi-bagi. Pak, Yuga mau ngangkat sekolah dulu ya, Pak. Belajar yang rajin, ya, nak. Jangan mikirin cewek mulu. Jangan, Norman. Pakai nasihatin dan kasep lagi. Itu mah cocoknya nasihat buat diri sendiri, Kang. Lebih pantas. Diam, lo. Jangan pura aja, lo. Ini urusan orang tua sama anak. Ya udah, Man. Papa, ntar Yuga dulu sekolah, ya. Hewak. Assalamualaikum. 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 Hati-hati dikasih, Pak. Eh, kenapa sih ada gangguan mulu? Tengok. Ya, Kong. Hah? Perubahan tuan gue? Oh, lo mau kita in syo. Apa? Perlu asyar. Berapa orang? Lima. Ah, tapi ada duitnya, Kak? Kalau ada duitnya mau. Iya, tenang. Ntar gue cariin temen-temen kampus gue. Cakep-cakep, tenang aja. Eh? Oke. Jangan. Eh, codot. Lo bantuin gue ntar, ya. Siap, ya. Siap, ya. Eh. Apa sih, stepu? Mana ada juga gue? Siap, ya. Siap, ya. Ya, di mana? Pertama, saya sudah siapkan anak buah saya di sini. Mereka stand by, tinggal menunggu perintah dari bapak. Begitu target sudah melewati arah sini, anak buah saya yang lain sudah menaburkan paku di jalanan ini juga. Dan yang mobil stand by di sini, melintasi dengan kecepatan tinggi. Lalu target kita akan oleng. Ia kehilangan kendali. Dan dia melindas paku, lalu masuk ke parit. Bagaimana, Pak? Kalau cuma begitu, bagaimana korban bisa mati? Ini belum selesai, Pak. Dan dari arah yang lain, akan muncul truk. Truk ini dengan kecepatan tinggi. Dan lalu, truk ini menabrak mobil target. Target kita berkuling dan terbalik. Target kita mati. Bagaimana? Saksi-saksi di situ akan mengatakan bahwa ini adalah sebuah kecelakaan. Bagus. Bagus. Saya suka ini. Maafin aku, Pak. Aku tidak bisa jadi anak yang membanggakan. Dulu, Mama pernah bilang lelaki sejati itu gak pernah menyakiti perempuan. Sekarang, aku udah nyakitin Musa. Meskipun anak yang dikandung Angel itu belum tentu anak aku. Tapi aku udah gak setia sama Musa, Ma. Aku udah mengkhianati Musa. Ma. Assalamualaikum, Ma. Mama, apa kabarnya? Bahaya, kan, Ma? Aku juga bahaya, sih, Ma. Cuman, ya gitu deh, Ma. Masih aja bokeh. Mama doain aku dong, Ma. Biar rezekinya lancar. Biar jadi orang tajir. Masa anak Mama ini doain, didoain rezekinya lancar. Banyak duit mulu tuh. Punya enggak. Eh, Al. Lu kenapa mewek? Lu punya dosa ya, sama nyokap? Di, di mana aja? Lagian lu ada-ada aja, sih. Ngapain ngajakin gue ketemuan di sini? Kenapa gak di rumah? Mas. Gimana kalau anak yang dikandung sama Angel? Eh, itu beneran anak aku, Mas. Mas, stafi lo aja. Lu gimana, sih? Bingin gue bingung aja. Katanya bukan anak lo. Afin aku, Ma. Afin aku, Ma. Jadi sebenarnya anak yang dikandung Angel itu anak siapa? Anak lo apa bukan? Aku enggak tahu, Mas. Aku bener-bener enggak tahu, Mas. Tapi aku jujur sama Mas Norman. Aku sempat ada offer sama Angel waktu di Hongkong, Mas. Stafi lo, Raja. Oke, gila, lo, ya. Kutukupret, lo. Gue gak nyangka sama lo, Al. Lo kenapa sih bisa hianatin Moza? Eh, kalau masalah ganteng, gue juga gak kalah ganteng sama lo, Al. Tapi kalau masalah setia, gue bisa setia. Gue gak bisa main-main sama yang lain. Ini masalah parasan, Al. Pokai lo. Payah. pagi, Fit. Pagi, Mas. Faril ada. Aku mau ketemu sama dia. Ada di ruang kerjanya. Mau ngomongin masalah apa sih, Mas? Gak ada masalah yang serius, kan? Gak ada sih. Aku butuh dia untuk datang ke kantor sekarang. Karena ada meeting direksi. Kita butuh kehadiran dia dan tanda tangan dia, Fit. Maaf, Mas. Tapi, Mas tau kan kondisinya Faril-Faril baru keluar dari rumah sakit. Apa gak bisa diundur ya? Aku takut ganggu kesehatan aja ya. Kayaknya gak mungkin, Fit. Ini aja udah diundurin berapa kali, Fit. Dan kayaknya gak mungkin mundur lagi. Kamu tenang aja, Fit. Aku yang pastiin kalau Faril gak akan dibebanin apapun. Ya. Cuma sebentar kok. Dan, ya biar beres aja, Fit. Kalau perlu kamu ikut aja. Biar nemenin Faril. Gimana? Yaudah, Mas. Mas bicarain aja langsung sama Faril, ya. Oke. Ntar ya. Nah, Rael. Gimana kondisi kamu? Udah jauh lebih enak kan? Ya, lumayan lah, Mas. Kenapa, Mas? Aku mau kamu datang ke kantor hari ini. Karena ada rapat direksi. Dan mereka minta kamu hadir kali ini, Rael. Oh, bisa-bisa. Tapi, Mas duluan aja, Mas. Nanti aku nyusup, Mas. Yang, kamu mau pergi, ya, Yang? Kamu kan belum terlalu sehat. Aku mau ke kantor, Miss. Aku gak sakit kok. Udah gak sakit. Ya, udah aku anterin, ya. Gak usah lah, Miss. Lagian aku mau meeting kok. Kalau kamu ikut melar malah ribet. Tadi aku udah ngomong sama Fitri. Supaya dia ikut. Ada kerjaan yang mau aku omongin sama dia. Jadi kamu nanti berangkat sama dia aja, ya. Oke. Yuk, kita siap-siap, Mas, ya. Uangat. Nah, kan aja lu mau pergi berduaan. Gak ada ceritanya. Kondisinya Fatan. Dia tuh sakit. Tapi kok gak diperhatikan sama istrinya. Aku jadi kasian aja ngeliatnya, ya. Ay, koto. Ada apaan sih, Bu? Siap-siap, Lu. Ya, gue mau kemana, Bu? Udah gak usah lelet. Sekarang, lu siap-siap. Lu harus cegah Fitri pergi ke kantor sama Varel. Lu ngapain kayak gitu? Gini, gini, sekarang lu pura-pura sakit. Ya, lu harus pura-pura sakit di depannya Varel. Burun? Iya, Bu. Gimana kabar kantor, Pram? Gak ada masalah, Bu. Semua aman. Pak Aldo juga menjalankan tugasnya dengan baik. Walaupun akhir-akhir ini saya perhatiin, Pak Aldo lebih sering bengong. Dia pasti lagi mikirin anaknya ini. Iya, kan, nak? Kamu kenapa, Pram? Bu mau usah, Bu. Kemarin nemuin saya. Ngapain? Bu mau usah maksasai dan tanya sama sayang. Siapa sebenarnya ada di bayi yang ibu kandungin? Terus kamu jawab apa? Saya bilang, itu anak Pak Aldo. Semoga aja dia percaya kalau ini memang anaknya Aldo. Mudah-mudahan surat ini terbang ga ada nona. Iya. Selasa-sadan. Apaan nih? Kayaknya ada tulisan tuh. Buka aja. Iya juga. Suka sama nonan, iya. Jeeeee. Apaan sih? Terima kasih, Fit. Terima kasih, Fit. Astaga. Rol, kamu bukan apa-apa? Pak Farah bukan apa-apa, kan? Bapak. Bapak gak pusing, kan? Enggak, gak pusing. Cuma naga takut aja ngeledar. Gak tau kenapa. Cuma gak pusing sama sekali, beneran. Tetep aja namanya juga luka. Obasin dong. Pagi-pagi ya udah ada yang pecah begini, Pak Malik tuh. Oma jadi gak enak nih. Oma mulai deh. Mulai muncul mitos-mitos anehnya. Tapi, Oma bener. Dari kemarin, Pak, jujur perasaan saya gak enak banget. Saya takut terjadi apa-apa. Tapi saya gak tau apa. Ini kamu bilang sendiri tuh. Perasaan kamu, kan? Gak ada hubungannya sih, Fit. Kalau menurut saya, antara gelas jatuh sama sesuatu yang akan terjadi, hal yang buruk, itu gak ada hubungannya sih, menurut saya. Iya, Pak. Tapi saya lebih menurut takut. Lebih baik hari ini kita gak ada yang keluar rumah, ya? Ya, gak bisa lah, Fit. Saya kan harus ke kantor. Kamu tetapi kalau gak mau ke kantor, gak apa-apa kok. Biar saya pergi sendiri aja. Gak apa-apa, saya ikut ke kantor. Dari mana, Miss? Biar oma yang obatkan. Biar oma yang obatkan. Gak usah lah. Udahlah, kamu gak usah mikirin kerjaan. Kalau masalah kerjaan itu masih ada aku disini. Aku yang bisa ngurusin semuanya. Aku yang bisa bantuin pareng. Kamu sekarang, bantuin Fatan aja. Iya, Fit. Kamu gak usah ke kantor dulu ya. Kamu di rumah aja. Jagin Fatan ya. Tapi, Pak. Fitri, udah. Kamu di rumah aja. Jagin Fatan. Kasihin dia, kakinya masih sakit. Ya? Yaudah. Kita baru-barang cek si Fatan itu. Sakit apaan sih dia tuh. Alip jago gambar ya? Enggak kok. Alip gambar apa sih? Ini gambar keluarga Alip. Terus ini siapa, Alip? Ini omatawan. Siapa, Alip? Om hartawan. Ya, Tante kaget ya. Om hartawan kan kesayangan Alip. Masih sakitan? Iya, Pak. Tambah parah, Pak. Aduh. Apa kita panggil dokter aja ya? Daripadakah dokter, Omat punya obat manjur. Itu loh, Fit. Ingat gak kamu tuh? Yang di TV, yang kita lihat? Terapi air panas. Ingat gak? Oh, iya, Omat. Fatan, itu bagus loh buat kamu. Buat kesemutan. Keram-keram. Ya. Enggak usah, Enggak usah. Enggak usah pakai air panas. Enggak apa-apa kok. Nanti juga sembuh sendiri. Ih, kamu tuh gimana sih? Orang lagi sakit. Kalau didiam pintunya bikin sakit. Kamu tepuk sembuh gak sih? Aku ambil airnya dulu ya. Sini saya bantu. Udah, Fatan. Cobain aja ya. Udah gak begitu panas kok. Ayo, masukin kakinya. Hmm? Sekarang? Ya, iya. Mau sembuh gak sih? Iya. Iya. Udah berasa panasnya? Masih kebas gak? Masih. Masih, masih kebas. Masih kesemutan. Enggak berasa apa-apa. Kalau mau panas lagi, bilang aja ya. Enggak usah seken-seken. Tanang aja, Omah. Fatan itu kan bilang sendiri. Kakinya enggak berasa apa-apa. Berarti air panas keingin juga enggak berasa lah. Iya kan, Fatan? Udah jam segini. Aku berangkat dulu ya, takut telat. Iya, Pak. Iya, Pak. Cepet-cepet berangkat ke kantor, Pak. Nanti keburu macet lho, Pak. Iya, Pak. Aku yang nganterin ya, Yang? Seram. Iya, Bu. Tolong cepet antar Pak Varel tuh. Kasian kan nunggu lama-lama, Pak. Mobil Mercy Biru B1927E Jangan sampai salah. Jangan sampai jumpa. Kumpul harumah wani Aduh, siapun, corak gitanya Eh, ayo, masuk! Masuk! Dia, no! Ngapain, no? Oh, masuk, eh Boleh! Bular kemana, lo? Hah? Ibu Sylvia Kamu siapa, ya? Kamu kenal saya? Saya Norman Sarmando, Bu Mahasiswa ibu Terima kasih, Norman Kamu sudah membantu saya Sama-sama, Bu Bannya kempes, Bu Iya, nih Kayaknya sengaja deh Dikerjain sama penjahat tadi Kalau gitu, saya bantuin deh Buat ganti bannya Iya, silahkan Hmm, kayaknya kita seumuran, ya? Masa sih, Bu? Saya 30 Saya malah 33 Tuh kan, Tuhan, kamu Jadi, jangan panggil saya, Ibu Panggil saya, Sylvia Ya, nggak mungkin lah, Bu Ya, bukan dosen di kampus saya Masa saya panggil nama Nggak sopan, lah Udah, Bu Udah selesai Udah bisa dinaikin Eh, maksud saya Mobilnya bisa dinaikin Bukan bannya Kamu lucu banget, sih, Norman Gimana kalau saya anterin kamu pulang? Nggak usah, Bu Saya jalan kaki aja Bener Iya, makasih Mozo mana, Bu Temoja mah udah pulang dari tadi siang Atau Aaldo Wah Kok dia nggak bilang sama saya? Makanya, Aaldo Kalau punya handphone Teta Aktifkan, ya? Jangan dikum-kum Aja Eh, kamu denger ya Handphone saya selalu aktif Nggak pernah dimatiin Pepen nggak tahu kalau gitu, Ma, Aldo Mungkin aja nih Temoja Teta lagi ngambek sama Aaldo Ih, mau ngambek kenapa, Ben? Kalau gitu, Pepen nggak tahu Atau Aaldo Memang Pepennya suaminya ya? Aduh Capek juga ya Kalau ngomong sama kamu kan Target baru saja keluar rumah dengan mobil mercy warna biru Nomor polisi B1927WE Jangan sampai salah Siap, Pak Oke Ada Miska Artinya dia bisa mati juga Memangnya kenapa kalau Miska mati? Enggak ada ruginya buat aku kan? Biarin aja lah Mungkin sudah ini jalan Yang Kamu mau sampai kapan sih diamin aku kayak gini Yang aku nggak kuat loh Kamu lama-lama kayak gini sama aku Udah lah, nggak usah dibahas, Miss Nggak usah dibahas gimana Yang aku sekarang mesti ngapain lagi Aku tahu aku salah Aku ngerti Tapi yang kamu mau ngapain lagi Mau berapa kali lagi Aku harus minta maaf sama Fitri Sekarang ini deh Kamu terserah deh Mau ngomong apa aja Atau Atau meminta aku ngapain aja Aku turutin Asal kamu maafin aku ya Kau bisa kamu ngomong-ngomong kayak gitu sih, Miss Kamu pikir aku nggak tahu apa yang ada dalam pikiran kamu Kau bisa kamu harus manipulatif itu sih, Miss Apaan sih yang lu nggak ngerti manipulatif apaan ya? Kamu Kamu itu licik, Miss Kamu bisa ngomong manis di depan semua orang Tapi hati kamu nggak ngomong kayak gitu, Miss Kamu bisa minta maaf sama semua orang Sama Fitri Sama aku Beribu-ribu kali kamu minta Kamu bisa, Miss Tapi dari hati kecil kamu Kamu nggak minta maaf secara tulus, Miss Nggak ikhlas kamu Jadi nggak ada gunanya, Miss Udah ngomong gitu loh sama aku ya Aku tuh cuma nggak kuat aja Terlalu lama dikinin sama kamu Ya makanya berubah dong Ubah sikap kamu Perlakukan orang dia lebih baik Jangan seenak jidat kamu, Miss Iya, yang aku janji mulai sekarang Aku nggak akan ngelakuin hal-hal aneh lagi Gampang banget kamu ngomong kayak gitu, Miss Bisa kamu yang ngomong janji Gampang, Miss, ya Kamu ngomong janji, Miss, ya Kamu kira aku gampang percaya sama kamu, Miss Setelah apa yang kamu lakukan selama ini Nggak, Miss Kamu kira kamu bisa balikan semuanya Nggak, Miss Nggak segampang itu, Miss Kamu salah besar Keras kepala banget ini orang Siap, siap Target mendekati kesaran Siap, Bos Mobil Mercy Biru B1927E Jangan sampai salah Siap, Bos B1927E Terima kasih Pe 베랑ui Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Gak mau cerita? Kamu tau gak? Kalau Alif bahkan udah deket banget sama Pak Hartawan. Iya, bukan emangnya dari dulu. Kamu lupa ya? Kan Pak Hartawan yang bantuin Alif ngelewatin di seleksianya. Iya, tapi itu lain banget, Di. Alif itu masukin Pak Hartawan jadi anggota keluarganya dia. Kamu tau dari mana? Ya, aku liat sendiri, Di. Alif menggambar mukanya Pak Hartawan di buku, nih ya. Apa lagi artinya, Coba? Ya udahlah, gak apa-apa. Lagian juga Pak Hartawan orang yang baik. Ya, tapi dia mendeketin Kak Maya itu kan gak ehetis, Di. Sayang, kamu tuh lagi sakit. Seharusnya kamu tuh banyak istirahat. Bukan mikir masalah orang yang nanti jadi beban kamu. Ki, kalau kamu kayak gini terus, kesehatan kamu bisa menurun. Kamu gak kasihan samamu. Iya, iya. Ya, aku cuma gak mau aja, Alif itu jadi korban perceraian, Di. Kesian dia, dia masih kecil. Iya, aku tau. Tapi kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita cuma bisa kasih doa dan dukungan aja. Enggak, 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 enggak. Pasti ada caranya. Ya. Ya udahlah, sayangnya kamu gak usah mikirin itu. Sekarang lebih baik kamu istirahat, biar cepat sembuh. Ya. Yaudah, tidur ya. Apa, nak? Liatin ibu kayak gitu Ibu tau ya Kamu bisa ngerasain Kalo ibu lagi kain nak Kerasaannya Ibu lagi ngerisah Pikirin ayah kamu Ibu juga gak tau Kenapa tiba-tiba ibu ngerisah gini Dengerin ibu ya Bisa ngerasain juga ya Ya Allah Rafa aja bisa ngerasain Kegelisan aku Mudah-mudahan gak ada apa-apa Dulu Tahan dulu Ada perubahan Target berhenti bos Ya dikelihatannya berhenti tuh Tunggu ya Sampai gue putar balik Seperti rencan awal Oke bos Mas aku cuman mau kasih tau Kalo aku kayaknya telat nih mas Gak apa-apa ya lah Kita juga masih nunggu file-file yang dikirim buat presentasi Mas maaf ya mas ya Mungkin Aku Bisa telat sampe setengah jaman lah Ayo yaudah Kamu udah di jalan kan Iya aku udah di jalan Oke sampe ketemu disana mas ya Sayang Kamu udah pulang kok gak bilang-bilang sama aku Tadi aku jemput ke salon Terus seorang salon bilang kamu udah pulang Was Waktu kamu ketemu sama Angel apa yang dia bilang sama kamu? Aku kan udah bilang sama kamu Apapun yang terjadi Dia tetap ngotot Kalau itu adalah anak aku, Mos Terus kamu percaya Terus kamu simpati Kasian sama dia, iya gitu Kalau enggak ngapain? Ngapain kamu simpen foto hasil USG anaknya Angel? Ngapain? Berarti kamu yakin kan? Walaupun cuma 10 atau 1% Kalau itu adalah kamu, iya kan? Gue udah di belakang target lagi nih Seperti rencana kita awal Lo jalan duluan Oke, mas Kemudian kita seringekin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton